Halo, selamat datang di channel Apestiawan Kita akan kembali belajar tentang pemrograman berorientasi objek Kali ini kita akan belajar tentang abstrak dan interface Di samping nanti ada abstrak dan interface Saya juga akan memberikan sedikit mengenai tentang desain pattern Bagi programmer, best practice Nah, kali ini abstrak dahulu Apa itu abstrak? Abstrak class gitu Suatu abstrak class tidak dapat digunakan untuk membuat sebuah objek Artinya dia tidak dapat di instance Abstrak class berisi abstrak method Yang nantinya diimplementasikan secara konkret ke dalam subclass Maksudnya disini adalah nanti ada lagi yang disebut dengan abstrak method Jadi isinya boleh Metod biasa juga boleh Abstrak method juga tidak apa-apa Untuk menggunakan abstrak class Kita harus menurunkan Abstrak class tadi harus diturunkan ke suatu kelas Jadi biasanya memang Abstrak class itu Dianggir sebagai super class Ketika sudah diturunkan pada semua kelas Harus mengimplementasikan semua abstrak method Yang sudah di Definisikan di dalam abstrak class tadi Nah Kita coba lihat kelas diagramnya Jadi misalnya disini ada Kelas diagram ya Nah bedanya apa? Kok ini bisa disebut abstrak? Kalau disini Ini saya menggunakan buku Daniel Yang ya Di Daniel Yang itu Dia menggunakan Nama kelas yang miring itu Untuk mendefinisikan Suatu abstrak class Ini miring Kalau ini kan tidak miring ya Fontnya itu tidak miring Lalu di dalam abstrak Misalnya disini ada abstrak class geometric object Dia punya property color, fill, sama date grade Jadi punya string, boolean, sama yang satunya date gitu Kemudian Disini dia juga punya Apa namanya Konstruktor Nah konstruktornya dideklarasikan dengan Akses modifier itu adalah protector Protector symbolnya itu pagar Ada dua di overloading ya Kemudian Punya disini ada juga Metode biasa Gate color, set color, is field, set field Gate date created To string Sama yang abstrak method itu miring juga Ini abstrak method Itu ada gate area sama gate perimeter Gate area itu luas ya Gate perimeter itu keliling Lalu Geometric object ini Atau abstrak class geometric object ini Nanti dia akan diturunkan ke circle dan rectangle Jadi nanti kalian harus membuat implementasi codingnya Misalnya public class circle Extent geometric object Seperti itu Otomatis beberapa yang ada disini akan diwariskan Dan yang wajib Harus diimplementasikan Adalah Yang Gate area sama gate perimeter Di sekarang disini dia berupa Abstrak method Berarti di dalam disini nanti Otomatis kalian harus sudah membuat Hal tersebut ya disini Nah ini adalah beberapa Metode yang baru Di kelas circle Ini ada konstruktor Lalu disini ada gate radius Set radius sama gate Diameter Kalau yang di rectangle Dia punya width sama height Propertinya Kemudian dia juga punya gate width Set width sama gate height Sama set height Itu yang baru Nah ini ada keterangannya Metode gate area dan gate perimeter Itu akan di overwrite Overwrite gitu Di circle dan rectangle Jadi superclass method Adalah General omit ya Di UML diagram Dari subclassnya Otomatis nanti kalian harus membuat Ini implementasinya Yang tadi Abstract method Di dalam circle dan Rectangle Oke Ini yang sederhana Implementasinya sederhana Jadi ini codingnya ya Misalnya Kita membuat Kelas Employee Java Public Abstract Struct class Class employee ini kita definisikan Sebagai Abstract class Di sini kita punya Tiga parameter Name Address sama number Lalu kita juga punya Satu abstract Method Public Abstract Double Compute Pay Nah Lalu Saya membuat Kelas implementasinya Maksudnya Apa namanya Kelas Yang Turunannya Dari Abstract class Simpli Di namanya Celery Di sini saya punya Private Double Celery S kecil Ini propertinya Kemudian Tidak ada Tambahan Apa namanya Konstruktor Atau Metod Biasa Nah Di sini Perlu diperhatikan Bahwa Public Double Compute Pay Itu dia Melakukan Yang tadinya Kita Deklarasikan ya Setelahnya Public Abstract Double Compute Pay Disini titik koma Disini Tidak ada Kurung-kurang Buka Kurung-kurang Tutup Artinya Tidak ada Isinya Kita isi Di dalam Kelas Celery Entah itu Isinya apa Misalnya Disini adalah System Outland Computing Celery Pay For Get Name Sama Return Celery Dibagi 52 Misalnya Seperti Itu Karena Pengembalian Dia berupa Double Oke Nah Ini coba Kita coba Lihat Abstract Class Yang mana Saja Yang benar Dalam Implementasi Programnya Nah Misalnya Kita punya Class A Abstract Void Unfinished Ini yang A Kemudian Kita punya Public Class Abstract A Abstract Void Unfinished Class A Abstract Void Unfinished Class A Protect Void Unfinished Ini kita bisa coba Oke Kita akan coba Saja Satu Per satu Oke Note 4 Saja Yang cepat Oke Yang pertama Tadi Adalah Class A Abstract Void Unfinished Class A Isinya Adalah Abstract Void Unfinished Apakah dia menggunakan .com Oh tidak Diisi ya Diimplementasikan ya Seperti ini ya Oke Saya besarkan Saya simpan Bisa simpan Bisa simpan Bisa simpan coding Sembarangan ya Download aja A.java Gitu Buka Keman Prom A Apanya sekali Ternyata A.java Wah Error ya A is not abstract And does not override abstract method Unfinished Artinya A itu bukan merupakan Class abstract Dia tidak boleh meng-override Abstract method Sehingga disini Kesalahan pertamanya Adalah disitu ya Kemudian ada salah lagi Sebetulnya Yaitu Kalau seandainya ini adalah Sudah dibuat abstract A Sudah ada belum ya Oh iya Belum ada Misalnya Public class abstract A Lalu disini abstract Void Unfinished Lalu kan berikan Kurung-Kral buka Dan kurung-Kral tutup Ini juga salah Oke Jadi yang A itu Salah Kemudian public class Abstract A Abstract void Unfinished Wah Kayaknya ini baik-baik saja Public Abstract Class Begini Lalu abstract Kita Buat Sebagai semacam statement Seti oma Itu Oke Oke Tidak masalah ya Benar Berarti yang Kedua ini Yang B Itu benar Lalu yang Class A Abstract void Unfinished Nah ini Desain yang mungkin Mungkin benar Tapi Mungkin juga Salah Oke Kita coba saja Jadi tidak ada Abstract nya Ya paling kita nanti Dimarai ya Kalau salah Tadi Kita akan dimarai Compiler Ya sama A is not abstract Dan does not Overwrite Abstract method Jadi tidak boleh Oke Jadi yang ke C Itu tidak boleh Lalu abstract Class A Protected void Unfinished Tetapi disini Dia menggunakan Titik oma Jadi Class nya sudah Berupa Abstract Up Sorry Up Abstract Kemudian ini Class A Protected void Unfinished Protected void Tapi tidak ada Isinya Oke kita coba lihat Nah Missing method Body Jadi tidak ada Isinya Kalau Kita akan Gunakan titik koma Itu untuk Mendeklarasikan Abstract Jadi Silahkan Deklarasikan Atau Deklarasikan Sebagai Abstract Tidak hanya Protected void Unfinished saja Kalau tetap Kita akan Menggunakan titik koma Di belakangnya Oke Berarti yang D Adalah Salah Lalu yang E Abstract Class A Abstract Void Unfinished Abstract Class A Abstract Void Unfinished Coba kita lihat Bisa ya Oke Ini bisa Jelas Kita kasih centang Lalu yang Lalu yang bawah Abstract Class A Abstract Integer Unfinished Bagaimana Menurut Kebakan kalian Oke Ini benar ya Benar Nah Tidak percaya Kita coba juga Abstract Integer Unfinished Oke Ah Tidak ada masalah kan Oke Jadi yang Benar disini Adalah Poin B Kemudian E Lalu F Yang lain Adalah Desain Abstract Yang keliru Baik itu Abstract Metodnya Ataupun Abstract Classnya Oke Berikutnya Adalah Interface Nah Interface Itu Ya Interface Seperti Class Tapi dia bukan Class ya Menurut saya Jadi Dia itu Hanya berisi Suatu Konstan Dan Atau Abstract Metode Jadi Interface Itu Kalau saya Boleh bilang Itu hanya Sebagai Terangka Disini Interface Itu beda Dengan Apa namanya Definisi Dari Misalnya User Interface GUI Itu User Interface Beda Jadi kita Belum Bicarakan Itu Nah Ini contoh Interface Public Interface Edible Misalnya Nah Disini Tidak ada Kata-kata Class Untuk membuat Suatu Interface Ini Dalamnya Boleh Diisi Abstract Metode Public Abstract String How to Interface Itu tidak Bisa Melakukan Instance Interface Jadi kita Tidak Bisa Melakukan Instance Pada Interface Jadi Bukan Menggunakan Instance Istilahnya Itu Tidak Kita Extend Jadi Misalnya Nanti Ada Public Class A Extend Edible Itu Bukan Seperti Itu Tetapi Kita Gunakan Keyword Yang Lain Yaitu Implement Pake S Implement Ya Begitu Ya Semua Metode Yang Didefinisikan Pada Interface Harus Diimplementasikan Pada Kelas Yang Implement Interface Tersebut Harus Jadi Harus Diimplementasikan Metode Yang Ada Di Interface Kerangka Metode Tadi Baik Yaitu Abstract Maupun Metode Biasa Itu Harus Diimplementasikan Di Kelas Yang Tadi Implement Interface Tadi Oke Misalnya Kelas Diagram Kita Jadi Kompleks Seperti Ini Kalau Di Interface Itu Disimbolkan Miring Juga Disimbolkan Dengan Tulisan Sedikit Interface Tetapi Kalau Kalian Tulis Di Kertas Untuk Latihan Kalau Miring Itu Susah Ini Tandai Aja Kalau Yang Abstract Itu Diberi Tulisan Di Atas Ini Abstract Seperti Model Interface Lalu Panah Panah Sama Mirip Seperti Bukan Sama Mirip Seperti Inherited Dan Tetapi Dia Putus Putus Artinya Nanti Yang Akan Mengimplement Si Edible Ini Adalah Fried Sama Chicken Ada Fried Ada Chicken Dia Mengimplement Si Edible Di Dalam Sini Ada Abstract How to eat Abstract Method How to eat Tipe Nyastri Nah Implementasi Yang Sederhana Kok Beda Sama Yang Dicontohkan Misalnya Kita Buat Implementasi Yang Lain Misalnya Disini Ada Interface Animal Ini Untuk Kelas Biasa Kalau Mau Dipuat Upset Juga Gak Bapak Kita Praktekkan Saja Langsung Ya Oke Kita Buat Public Interface Interface Animal Simpan Simpan Dulu Ini Mereka Java Isinya Adalah Public Void It Mau Dibuat Abstract Pun Tidak Masalah Kita Buat Abstract Abstract Void It Begini Lalu Ada Public Void Travel Nah Ini Satu Abstract Method Yang Satu Method Biasa Tetapi Perhatikan Bahwa Disini Hanya Yang Diperbolehkan Adalah Semacam Deklarasi Jadi Dia Berupa Statement Tidak Ada Isinya Tidak Ada Badan Fungsinya Atau Badan Procedurnya Tidak Ada Jadi Disini Langsung Dikasih Tik Kuma Nah Animal Ini Kita Coba Implement Di Misalnya Mamalia Atau Di Kelas Yang lain Oke Siap Kita Coba Implement Di Kelas Mamal Misalnya Kita Gunakan Keyword Implement Animal Seperti Ini Ini Disave Mamal .java Tadi Yang Interface Juga Sama Ya Stansinya Tetap .java Oke Sudah Nah Ini Majib Kalian Implementasikan Jadi Wajib Kalian Implementasikan Kalau Yang Abstract Berarti Abstract Sudah Hilang Keyword Abstract Sudah Hilang Kalian Sudah Ada Isinya Ini Sudah Ada Isinya Misalnya Kita Stem Out Dot Print It Gitu Lalu Lalu Kita Buat Apa Namanya Main Publix Latif Void Main String Oke Kita Buat Objeknya Sekarang Kita Instant Mamal Mamal Apa ya Paus Misalnya Paus Maus Mamal Bukan Saya Tidak Tau Ya Bukan Dari Bidang Biologi Jadi Kalau Salah Mau Dimaklumi Paus Dot It Lalu Paus Dot Travel Nah Seperti Ini Oke Kita Coba Compile Compile Langsung Saja Di Kelas Yang Mengimplement Tadi Mamal Java Oke Banyak Sekal Ternyata Mamal Oke Lalu Getaran It Sama Travel Tadi Ada Penelan Ya Sorry Ini Gak kebawa Gak kelihatan Ya Oke Saya ulang Aja DLS Oke Oke Begitu Jadi Public Void It Sama Yang Satunya Adalah Public Void Travel Oke Jadi itu Contohnya Dari Apakah Boleh Diimplement Di Kelas Yang Lain Juga Boleh Misalnya Kalian Membuat Satu Lagi Avest Lalu Public Kelas Avest Implement Animal Boleh Yang Tidak Boleh Adalah Misalnya Kelupaan Kelupaan Yang It Yang It Itu Tidak Kalian Implementasikan Jadi Metode It Tidak Kalian Implementasikan Coba Compile Nah Error Mammal Is Not Abstract And Does Not Off Write In Animal Nah Jadi Oke Sorry Pause It Ini Saya Comment Dulu Aja Mammal Is Not Abstract And Does Offer In Animal Public Class Mammal Implement Animal Dia Diangep Dia Tidak Abstract Jadi Intinya Ini Salah Salahnya Adalah Dia Tidak Mengimplementasikan Abstract Method Yang Ada Disini Itu Wajib Untuk Di Implementasikan Meskipun Tidak Ada Isinya Kalau Seharinya Kalian Sudah Mendesain Implement Kemudian Apa Namanya Istilahnya Tadi Tidak Ada Isinya Sudah Diberi Kosongan Saja Gunung Kural Buka Gunung Kural Tutup Tidak Ada Isinya Tidak Masalah Ini Tidak Error Tidak Error Tidak Masalah Tetap Sama Oke Saya Lanjutkan Lanjut Ya Interface Yang Mana Yang Benar Dalam Implementasi Program Interface A Void Print Ini Sudah Diimplementasi Lalu Dikasih Titik Koma Ini Jelas Salah Yang A Jelas Salah Ada Kurung Kural Lalu Diberi Titik Koma Ini Yang Sering Tipo Seperti Ini Semuanya Yang Ada Itunya Otomatis Salahkan Saja Ini Salah Interface Yang Mana Saja Yang Benar Dalam Implementasi Program Ini Juga Salah Ini Tapi Ada Sesuatu Yang Unik Yaitu Multiple Inheritance Kalau Kalian Menggunakan Bahasa Pemlogama Seperti C++ Itu Bisa Jadi Kalian Bisa Melakukan Extent Lebih Dari Satu Jadi Bisa Mempunyai Lebih Dari Satu Super Kelas Itu Bisa Tidak Bisa Abstract Interface A Print Detik Koma Ini jelas Sebentar Ini printnya Tidak ada Depannya itu Void atau Apa Jadi Tidak 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 Bisa Tidak Bisa Kemudian Yang C Tidak Bisa Yang D Ini Jelas Bisa Oke Nah Berikutnya Adalah Topik Yang Menarik Menarik Desain Desain Pattern Ini Tambahan Saja Jadi Sebetulnya Kapan Kita Akan Gunakan Abstract Kapan Kita Akan Gunakan Interface Itu Adalah Gunanya Untuk Instrukturisasi Program Kita Supaya Program Tadi Itu Jelas Jelas Itu Artinya Begini Kalau Seandainya Kalian Memprogram Aplikasi Yang Besar Di Suatu Perusahaan Buat Semuanya Itu Strukturnya Kelas Biasa Tidak Ada Interface Tidak Ada Abstract Itu Terkadang Programmer Yang Akan Kalian Apa Namanya Maksudnya Ketika Kalian Resign Kemudian Nanti Ada Programmer Baru Membaca Program Kalian Itu Akan Sedikit Kesulitan Jadi Misalnya Kalian Ingin Membuat Standar Jadi Kalau Dulu Pengalaman Saya Di Game Itu Kalau Seandainya Saya Membuat Interface Misalnya Karakter Jadi Interface Karakter Itu Nanti Bisa Di Implement Kemanapun Misalnya Ke Karakter Si Player Ke Karakter Si Enemy Atau Si Karakter Yang Lain Misalnya Sivilian Atau Penduduk Sekitar Seperti Itu Kita Harus Ibaratnya Kita Gunakan Standard Yang Ada Di Interface Apa Namanya Tadi Karakter Tadi Untuk Di Implement Di Player Di Itu Jadi Secara Secara Standar Memiliki Beberapa Metode Yang Sudah Ditentukan Misalnya Dia Itu Bisa Berjalan Jelas Semua Player Karakter Yang Dikin Tadi Bisa Berjalan Misalnya Seperti Itu Lalu Dia Semuanya Bisa 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 Memiliki Life Life Poin Semuanya Itu Standarnya Di Interface Tadi Untuk Abstract Abstract Biasanya Kita Implementasikan Kalau Ini Lagi Menuh Pengalaman Tapi Mungkin Berbeda Pengalaman Dengan Yang Lain Dan Fungsinya Sebetulnya Ada Banyak Yang Saya Sampaikan Disini Jadi Kalau Misalnya Kalau Saya Membuat Suatu Abstract Kelas Itu Berarti Kelas Yang Belum Masih Belum Ada Bayangan Jelas Jadi Masih Abu Abu Kelas Yang Masih Abu Abu Tadi Yang Masih Dipikiran Saya Masih Apsak Saya Buat Sebagai Abstract Ketika Nanti Dia Sudah Strukturnya Sudah Bisa Kita Bayangkan Dengan Yang Baik Yang Benar Maka Saya Akan Membuat Kelas Inherit Jadi Dari Tadi Abstract Kelas Tadi Tapi Sekali Lagi Fungsi Atau Kegunaan Dari Abstract Maupun Interface Itu Ada Banyak Sekali Dan Itu Sangat Sangat Berguna Apalagi Kalau Kita Akan Belajar Tentang Yang Berikut Ini Yaitu Desain Pattern Oke Desain Pattern Itu Ini Tidak Menggambar Jadi Berbeda Pola Gambar Bukan Pola Gambar Yang Dimaksud Tetapi Dia Adalah Best Practice Dari Programming Jadi Dia Merepresentasikan Suatu Praktik Penggunaan Terbaik Yang Digunakan Oleh Programmer Atau Pengembang Software Yang Berpengalaman Di Dalam Objek Oriental Programming Jadi Mengembangkan Desain Pattern Tadi Itu Bukan Programmer Kacang Jadi Programmer Yang Sudah Berpengalaman Yang Profesional Seperti Itu Kemudian Dia Menyediakan Solusi Untuk Permasalahan Dari Programmer Atau Pengembang Software Selama Pengembangkan Software Contoh Yang Paling Populer Sering Gunakan Framework Misalnya Code Igniter Di Web Itu Dia Menggunakan Desain Pattern Model View Controller Yang Terkenal Model View Controller Membagi Program Tadi Ada Yang Di Bagian Model Ada Yang Di Bagian Controller Kemudian Ada Yang Di Bagian View View Hanya Untuk Tampilan Saja Bagaimana Kok Seorang Programmer Profesional Tadi Bisa Menemukan Ini Tentu Saja Karena Dari Pengalaman Yang Dapatkan Selama Bekerja Itu Jadi Sekali Lagi Ini Dikembangkan Memang Praktisi Nah Saya Akan Perkenalkan Dari Yang Desain Pattern Yang Pani Sederhana Yaitu Singleton Namanya Saja Sudah Singleton Sudah Single Bertonton Maksudnya Dia Kelas Tunggal Merupakan Desain Pattern Yang Paling Sederhana Java Dia Melibatkan Kelas Tunggal Kelas Tunggal Itu Berdiri Sendiri Dia Melakukan Instance Di Dalam Dirinya Sendiri Tapi Ini Bukan Kita Gunakan Sebagai Istilah Rekursif Buka Jadi Dia Bisa Membuat Instance Di Dalam Dirinya Sendiri Sehingga Dia Tidak Bisa Di Inherit Atau Diturunkan Tidak Bisa Jadi Dia Cuman Kelas Yang Gunanya Untuk Berdiri Sendiri Ketika Dia Kelas Dipanggil Cuman Sekali Pakai Setelah Itu Memor Di Hapus Ketika Sudah Memanggil Sesuatu Lagi Hanya Sekali Pakai Saja Ini Gunanya Buat Apa Ada Banyak Gunanya Kalau Kalian Sudah Berkecimpung Di Apa Namanya Di Software Sebagai Software Engineer Di Usaha Besar Membuat Aplikasi Yang Besar Kalian Kadang Menemui Kelas Singleton Kelas Diagram Karena Dia Single Object Jadi Dia Muter Ke Dirinya Sendiri Kalau Kalian Lihat Jadi Dia Muter Ke Dirinya Sendiri Nah Ini Singleton Demo Pattern Demo Itu Cuman Mainnya Saja Yang Di Dalam Sini Nah Ini Untuk Memanggil Si Single Object Ini Jadi Singleton Pattern Demo Oke Mau Dicoba Misalnya Kita Membuat Single Object Ini Oke Kita Coba Membuat Single Object Public Class Single Object Kita Simpan Single Object Dot Java Lalu Kita Buat Perhatikan Disini Ada Private Static Single Object Instant Single Object Kita Mengenai Instant Sedihnya Sendiri Di Dalam Sini Tetapi Dengan Access Modifier Private Dan Static Kalau Misalnya Private Saja Boleh Jadi Desain Desain Dari Singleton Ini Intinya Adalah Dia Membuat Atau Melakukan Instant Di Dalam Dirinya Sendiri Kemudian Di Dalam Dirinya Sendiri Tadi Ada Suatu Metode Spesial Yang Hanya Dipanggil Sekali Pakai Nah Terserah Kalian Mau Membuat Itu Secara Aman Safe Atau Tidak Aman Jadi Kalau Kalian Membuat Desain Sembarangan Bisa Jadi Tidak Aman Tidak Aman Itu Maksudnya Bagaimana Harusnya Itu Sekali Pakai Tetapi Ketika Setelah Memanggil Dia Tidak Melakukan Free Memory Atau Masih Ada Bekas Memori Yang Dia Tinggalkan Itu Tidak Safe Tidak Aman Oke Kita Coba Public Public Static Single Object Instance Single Object Instance New Sama Dengan New Single Object Begini Lalu Kita Akan Buat Disini Ternyata Diberi Konstruktor Private Konstruktor Single Object Ini Sejujurnya Saya Cari-cari Di Internet Saya Tidak Terbiasa Dengan Apa Namanya Modding Dengan Java Saya Saya Lakukan Ini Dulu Saya Kerja Di C++ Ada Mekanisme Locking Memorinya Untuk Membuat Ini Menjadi Aman Ini Saya Tidak Menjamin Kalau Ini Nanti Akan Aman Kemudian Get The Only Object Available Jadi Misalnya Saya Akan Membuat Satu Method Namanya Get Instance Sebagai Pengembalian Dari Instance Yang Tadi Kita Private Public Static Single Object Get Get Instance Isinya Return Instance Sudah Lalu Kita Buat Method Spesial Misalnya Public Void Print Print Printm Ini Misalnya Yang Spesial Tadi System Out Print Coba Single Ton Oke Lalu Kita Membuat Lagi Kelas Test Kelas Test Aplik Static Void Main String ARGS Simpan Dulu Test Test Jawa Oke Nah Cara Pemanggilannya Pun Unik Biasanya Kita Gunakan Single Object Oh Sama Dengan New Single Object Seperti Ini Kalau Seperti Ini Bisa Enggak Kira Kita Coba Menggunakan Instance Biasa Java Test Java Nah Tidak Boleh Karena Dia Sudah Memprivate Akses Jadi Bagaimana Cara Untuk Memanggil Kelas Singleton Ini Kita Gunakan Ada Banyak Cara Yang Pertama Adalah Cara Yang Lumayan Panjang Jadi Dia Tidak Perlu Menggunakan New Single Object Dot Get Instance Begini Misalnya Tadi Object Print M Print Sorry Metodenya Print M Agak Gini Bisa Enggak Ya Single Metode Single Object Cannot Find Symbol Oke Oh Tidak Ada Kurung Ya Langsung Ya Ini Nama Kelas Ini Metode Yang Instance Mengembalikan Instance Sadi Oke Oke Nah Bisa Ini cara yang pertama Cara yang kedua Itu langsung saja Itu bisa Bisa copy Dot Print M Nah Seperti ini Eh Sorry Oke Ini juga bisa Lebih singkat Langsung saya panggil Aksesnya Dot Get Instance Dot Print M Metodnya yang spesial Tadi Ini Instance Beberapa Pemlogaman Modern Itu juga Menggunakan Teknik semacam ini Kalau kan Biasanya Menggunakan Membuat game Itu Menggunakan Unity Itu kan Sering melihat Seperti ini Bahkan Nanti Dikombinasikan Dengan Generic Ya Itu ya Suatu Teknik Pemurga Menarik Menurut saya Oke Jadi itu Contoh dari Singleton Tadi Tadi ya Beberapa Coding ini Saya juga Ambil Dari Java Point Kemudian Tutorial Point Selain Dari Buku Introduction To Java Comprehensive Version Adisi Kesepuluh Oke Itu saja Dulu Kita Lanjutkan Kapan-kapan Sampai jumpa lagi